Selamat malam semuanya Selamat datang di Night Chat Bahas Tuntas tentang jodoh Bagian yang kedua Temanya adalah Lebih Dalam Lagi Udah pada makan malam belum nih semuanya Udah pada mandi Aku udah mandi Rest Tapi Karena kan lebih dalam lagi serius Jadi aku pake jas tuh Ya kan? Keren kan? Jadi Ya kacamata ganti Biar seger kan Partu kacamata harus beda Nah Sementara kita menunggu Yang lain Pastor Jose juga lagi siap-siap Saya mau kasih Kan setelah Night Chat ini kan nanti Karena dapet jodoh kan? Karena dapet jodoh jadian Nah nanti kalau pas pengantin masuk tuh Ya Ada satu lagu yang bagus nih Istri saya juga lagu ini ya Coba nih ya Cocok gak? Oh iya Lupa pake ini Ketenbatnya Bentar ya Mana right Oh ini right Ini left Oke Nah siapa tau nanti ya lagunya cocok ya Ini Lagunya yang nyanyi kalau gak salah Sian Sian Ville gitu ya Nah kalau yang aku nyanyi jadi Viz Ville Begini lagunya Suaranya kecil Masa sih Biasa gede ya Nah ini suaranya Udah gede belum? Udah mantep suaranya Udah dari tadi ngomong panjang-panjang Gak kedengeran Oke Kok jadi gak keluar grogi nih Bayangin deh jalan majodohnya And from now to my very last breath This day I'll cherish You look so beautiful in white Tonight Masa masih kecil suaranya? Oke lebih keras lagi jadi Kalau nanti udah oke dapet jodoh Perlu wedding singer juga ya Aku bisa lah Nanti ya pokoknya bandingin aja Wawan Yap kasih harga berapa Aku ya lebih murah lah Harga covid Ya gak? Yang penting masuk bagus Ya kan? Ini saya takutnya nih Begitu saya nyanyi Pasar Jose ganti baju putih nih Ini bukan buat Pasar Jose Buat all the ladies Oke? Ya? Are you ready? Nyanyi sama-sama ya Ambil tisu Tahan air mata Ini hanya Hanya apa? Sebentar saja Jodoh akan datang So as long as I live If I love you Will have and hold you You look so beautiful in white And from now to my very last breath This day I'll cherish You look so beautiful in white Tonight Oke Tanpa berpanjang-panjang lagi Let's welcome Our guest speaker Dr. Cinta Pastor Jose Carroll Saya segera invite beliau Iya Successfully sent Apakah diterima undangannya? Pastor Jose Itu aku baru nyanyi satu lagu loh Udah di jama Tuhan Nah ini udah ada nih Sudah kelihatan Mana ya Pastor Jose Pastor Jose Teman-teman bantu panggil dong Pastor Jose Siapa yang deket sama rumahnya Ayo Yang punya personal number Masa kau harus nyanyi lagi nih? Pastor Jose Harusnya Bisa ya Apakah Saya coba invite sekali lagi Yes So as long and I live I love you Will have and hold you Hai Hai Pastor Jose Tuh kan ada putihnya bajunya Hari ini pasti belum potong rambut deh Agak gondrong sedikit Aku kan orangnya perhatian Memang Pasar Jose Gimana nih Mau Mau IG live Dek-dekan gak? Aku buka kacamata dulu ya Gelap Tadi buat action doang Banget Mau IG live sama pendeta kondang Tapi ngomong-ngomong Background beda nih Emang pasportnya udah kemana nih? Kemarin city-city Kayak di New York gitu Backgroundnya Kali ini kenapa tembok polos Lagi kemaktian pengunduran Ganti dong bosun Ganti dong bosun Oke Pastor Jose Aku tuh kemarin ya Mau kasih surprise Jadi Saya Jedha sebulan ini Kenapa gak terlalu cepat Kita bikin part tuh Karena aku tuh Nyari lagu cintanya Pastor Jose Ternyata itu Bar-bar sekali Itu Antara singa sama singa Cuman di hutan itu ya Yang Lion King Phil Collins Nah mudah-mudahan Ini bener lagunya ya Bener ya Emang ketemu Pastor Hana Dimana sih? Di Taman Safari Atau dimana? Ragunan? Enggak dong Kok bisa lagunya Lion King gitu Ngeri Rohani banget Kita ketemu Di gereja Cuman karena dia Demennya lagu itu ya Lagu favorit Oh ini lagunya Pastor Hana Oke kalau gitu ini Bukan buat Pastor Jose Tapi buat Pastor Hana Gini lagunya Mudah-mudahan bener ya Eh kok gak keluar ya You'll be in my heart Yes you'll be in my heart From this day on Now and forevermore You'll be in my heart You'll be in my heart You'll be in my heart No matter what they say You'll be here in my heart Always Bener kan lagunya gitu kan? Ya gak sempurna Tapi ini bentuk perhatian saya Untuk Pastor Jose You'll be in my heart Thank you so much Moga-moga Moga-moga Pastor Hana Ikut dengerin ini Dan cinta Kalian berdua Kembali berseming Amin Aku tuh Kejadian terakhir kita Aku gak pernah lupa Waktu Pastor Jose Bantuin aku pompa ban Itu sampe aku tuh Posting di IG Story Terus tiba-tiba Keluar lagu ini Gak tau Pas Pastor Jose Dah lahir belum I won't forget The way You pompa my ban It feels so strong Aku tuh sampe Terbayang-bayang sekarang Oke Kita Kalo Pastor Jose Biasa aja ya Memang udah profesi Sehari-hari kan ya Kalo mompa ban Iya Sehari-hari Oke Gak sabar lagi Sudah 2440 2457 Kita masuk Dalam pertanyaan Yang lebih dalam lagi Dan Semoga Semuanya bisa Apa ya Bisa Kita bahas Dengan tuntas Malam hari ini Tapi Sebelumnya Kita berpantun sedikit Pastor Jose Saya ada beberapa Pantun cinta Kalo Pastor Jose Waktu sekolah di Jerman Punya Juga silahkan Saya mulai ya Satu Tambah satu Sama dengan dua Aku sama kamu Cinta Sampai tua Satu lagi Wow Burung perkutut Burungku tilang Pacarku kentut Gak bilang-bilang Silahkan Pastor Jose Ini buat 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 Dapatkan pacar Ya Sekarang udah gak berlaku Pantun cinta Kalo gitu Oke Ini google dulu Duduk santai Membaca buku Baca buku Cerita cinta Saat aku Bertemu kamu Eh Aku langsung Jatuh cinta Asik Tepuk tangannya dong Untuk Pastor Jose Susah lu Dengerin orang Jerman Pantun Oke langsung aja Pas Pastor Jose Kalo misalnya Suruh pilih muka Atau hati Pilih apa Ini Ini tricky sekali Dia bilang gini Kalo muka Kan Dioperasi Juga terbatas ya Tapi kalo hati Tinggal dibawa Ke JPCC Atau Gilgal Itu gampang Dirubahnya JPCC rata-rata Berapa tahun Kalo hati berubah Ada Surveyor Ada garansi Oh gak Garansi ya Kalo gak Kalo gak berubah Itu bisa dikembaliin Gitu ya Oh bisa dikembaliin Nah Dia bilang Kalo cakep Kalo cakep Kan hati bisa dirubah Gitu Kayak saya nih kan Udah umur segini Mau 50 nih Kantong mata Udah mulai turun Lagi mikir Dengar-dengar di Korea Bagus Gimana tuh Pas Pastor Jose Kalo sampe harus pilih Muka atau hati Ini icebreaker dulu Ya Dari dulu Waktu saya pacaran Juga Saya pernah denger Masyid katanya Kalo hati bisa berubah Muka Mangga Gitu ya Jadi Disuruh pilih Yang mukanya Lumayan Gitu Cuman Terus terang Kalo saya udah Menikah sekarang 20 tahun Pasuk tahun ke 22 Ya Hati juga gak segampang Itu ya bisa berubah Ternyata ya Jadi ya Kalo Kalo udah Mukanya gak bisa berubah Hati gak bisa berubah Ya Buat-duanya Tambah Susah ya Jadi kalo suruh pilih Ya kalo saya Pilih Meningan hati yang baik Dulu ya Kalo Kalo gak Menurut saya Muka Kalo Bagus pun Kalo hatinya nyebelin Dan hatinya gak bisa berubah Sengsaranya Mungkin lebih double lagi Kalo menurut saya Cuman emang kan gak mungkin So guys Catet Kan gak mungkin Gak mungkin kita juga Gak suka sama orang yang Yang kita mau Muka masuk dalam kategori yang Tolerable lah Negosiasi menurut saya sih Cuman Gak semua orang pilih itu Itu ya Oke Ya Signal kita Apakah aman Di Pasar Jose Saya tadi Ada like sedikit Tadi like sedikit Tapi sekarang aman Oke Pas giliran Pilih hati sama muka Agak like sedikit Kalo di JPCC itu Cakep-cakep gak sih Orangnya Oh cakep-cakep Semua Pasti Kalo di Gio Gio gimana Oke Sangat cakep Oke Jadi nanti bisa Dilihat langsung Di lapangan Boleh cek tokoh sebelah Oke sekarang Kepertanyaan serius Langsung Nah Ini pertanyaan begini Pastor Kalo penghasilan Calon suami Lebih rendah dari kita Secara ekonomi Lebih rendah lah ya Sedangkan Saya secara ekonomi Lebih baik Saya terbiasa Hidup enak Kadang suka bimbang Apakah siap Hidup turun Secara ekonomi Atau Mendingan single Tapi kita oke Bisa beli apa aja Makan apa aja Mau kemana aja Bisa Ya Kalo Disuruh pilih Ini kan isunya Adalah soal ekonomi Cuman Menurut saya Kehidupan yang baik Ekonomi itu Juga relatif Mau perlu berapa Untuk hidup Bisa hidup senang Saya mengerti sih Pertanyaan bukan Sesuatu yang Pertanyaan yang baru Pertanyaan dari dulu Ada Tapi kalau Seandainya ini Bayangan saya Yang tanya cewek Bayangan saya Bayangan saya ini Yang tanya cewek Nah kalau Kalau seandainya Ceweknya Ekonominya lebih baik Pertanyaannya adalah Satu Bukan soal uangnya Tapi pertanyaannya Cowoknya punya kepercayaan diri Untuk menikahin kamu Enggak Kalau dia sendiri minder Akan ada konflik Yang lebih besar Yang akan muncul Kalaupun seandainya Sang cewek Relah Untuk turun Menyesuaikan diri Dari segi Kehidupan Ada banyak faktor Yang tidak bisa berandai-andai Jadi katakanlah Dia tetap miskin Kamu tetap lebih baik Penghasilan kamu lebih baik Nah kalau seandainya Kamu rela Untuk menyesuaikan diri Sang cowok itu Punya kepercayaan diri Enggak Untuk tetap Bisa Pede Untuk tetap bisa Memimpin dalam Pernikahan ini Ini yang Konflik yang pertama Nah kedua Cowok yang Secara keuangan ini Belum lebih baik ini Pertanyaannya Dia kerja keras Dia orangnya rajin gak Kerja keras gak Setia gak Tapi menurut saya Kalau dia rajin Dia kerja keras Dia setia Walaupun sekarang ini Dia belum Lebih kaya Dia bisa lebih kaya Kalau seandainya Dia rajin kerja keras Dan setia Nah Tinggal bagaimana Kamu menjadi Seorang wanita Yang menjadi kingmaker Justru dia menikah Sama kamu Dia menjadi lebih kaya Daripada sebelumnya Kalau saya Jadi Kuncinya adalah Kuncinya adalah Bukan soal Kekayaan atau Keuangan dia sekarang Tapi Modal yang ada Dalam diri dia Bisa gak Menjadikan dia Menjadi lebih baik Nah kalau dia Sekarang ekonomi Yang gak bagus Gak mau kerja Males Dan saya gak tau Apa yang Diandalkan Untuk dia Sekarang ada Di dalam hubungan ini Itu sih Pendapat saya Oke Jadi Modalnya adalah Si cowok itu Harus percaya diri Dan menurut saya pun Si cewek itu Bener-bener Mesti belajar Menyesuaikan diri Aku kasih contoh Minimal di awalnya Minimal di awalnya Kalau saat Tapi itu kan Secara prinsip Alkitab Gak salah kan ya Karena itu Gak ada Hujungannya sama Sepadan ya Gak ada Sepadanan Bicara soal Mungkin lebih Daripada yang lain Daripada Kondisi Keuangan ya Oke Dari pasar josek Kayaknya mau kasih contoh deh Kepotong sama saya Enggak Maksudnya contoh Waktu saya Waktu saya menikah Saya juga Secara keuangan Gak Gak lebih baik Atau Saya lebih buruk Jauh lebih buruk Dari kak Adana Dia punya gaji Yang lebih tinggi deh Saya Dia sudah punya gaji Yang jauh lebih mapan Daripada saya Oke Cuman karena dia melihat Ada Apa Keinginan untuk kerja keras Dan Ada hal yang membuat Dia bisa percaya Sehingga dia Siap untuk melepaskan Kerjaannya Sebenarnya Waktu kami menikah Dia bukan cuman Menyesuaikan diri Dia benar-benar kehilangan Pekerjaannya Karena dia harus Meninggalkan pekerjaannya Untuk pergi pindah Bersama dengan saya Yang Pada waktu itu Penghasilannya belum Mapan Belum Belum menetap Atau Istilahnya belum Rutin Penghasilannya Kadang ada Kadang enggak Jadi kadang makan Kadang enggak Tapi kan cinta cukup kan Iya Cinta Puasa Tapi enggak apa-apa kan Nah Pengalaman kita Hampir sama Pasar Josen Dulu aku juga Enggak punya duit Kita kok Berdua kayaknya Bangka banget ya Dulu enggak punya duit ya Tapi Lucy udah kerja ya Dengan gaji yang oke Terus Mau gitu Menikah sama saya Mungkin ya Saya berpikir ya Bagi kita mujisat Bagi dia musibah ya Tapi ternyata mungkin sekarang Dia bersyukur ya Mungkin Pasar Hado juga bersyukur Ya mungkin Kalau spesies Kayak kita udah jarang Kalipasar Josen ya Yang enggak punya duit Terus pede Modal tampang ya Cinta Tuhan Modal tampang Kayak gini kan Pakai celana pendek Menyekir Cuma atasnya jas gitu Yang penting pede guys Gitu Ya tapi menurut saya Ini sekedar Kalau ini karena Yang bertanya Cewek ya Kalau betul Cowoknya Ini saya asumsi ya Cowoknya baik Percaya diri Cinta Tuhan Kerja keras Setia Cuma sekarang belum Beruntung Istilahnya belum lah Beruntung Ya kalau memang Semua tadi yang kita Sebutkan itu ada Ya mungkin saat ini Wanita ini Harus membuktikan cinta Karena cinta hanya bisa Cinta sejati hanya bisa Dibuktikan dengan Penerimaan dan pengorbanan Setuju Karena ya Kalau semua yang tadi Kita bilang ada Ini antar kita aja Pasar Jose ya Karena kan juga Belum Tonton Yang punya duit itu kan Baik kayak kita Ya kan Jangan ya Ntar pada live group Semua oke Ini cuma joke ya Tapi Intinya adalah Hati itu penting Oke langsung yang kedua saja Thank you Pasar Jose Bagaimana Kalau kasusnya ini Udah oke Kita harus tinggal Di taman mertua indah Tinggal di rumah mertua Nah ini saya juga Kurang jelas nih Ini kan saya Pertanyaan-pertanyaan Saya kumpulin Apakah si cewek Masuk ke tempat cowok Atau si cowok Masuk ke tempat cewek Gitu kan Kalau dari pengalaman Biasanya Kalau cewek Masuk ke mertua indah Itu Tidak disebut Sebagai masuk Dalam mertua indah Ya Kalau dalam Budaya orang Indonesia Pada umumnya Tapi kalau istilah Mertua indah Lebih banyak cowok Pindah ke rumah Istrinya Kalau asumsi saya Nah kalau pertanyaannya Bagaimana Latar belakang Mengapa Harus tinggal Seperti itu Ya mungkin perlu Dijawab Mengapa Laki-laki ini Harus tinggal Di rumah mertuanya Bersama dengan istrinya Jadi pertanyaan Mengapa itu Lebih penting Daripada Bagaimana Jadi mengapa 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 Dia harus ke situ Nah ada banyak alasan Yang selama ini Dalam pengembalan Saya temukan Satu Teknis Karena rumah kita sendiri Belum jadi Nah itu kan Sementara Kedua Faktor sosial Karena Sang istri Anak tunggal Dan Orang tuanya Perlu diurus Gak mungkin lagi Gak ada orang lain Dada-ada-ada Faktor sosial Faktor lain Misalnya Ekonomi Karena gak mampu Gak punya rumah sendiri Nah Jadi Latar belakang Mengapa Ini Akan menyebabkan Potensi konflik Yang berbeda-beda Gitu Nah kalau Karena Keluarga wanitanya Kayak rumahnya Jauh lebih bagus Dan Sang cowok Gak mampu Belikan rumah Yang layak Sehingga Papanya Malu Kalau anak saya Tinggal sama kamu Di situ Nah Ada potensi konflik Yang lebih besar Daripada segera tinggal Di rumah orang tua Karena ya tadi Cowok ini percaya diri Gak tinggal di situ Dia akan jadi penumpang Dan Atau jadi Islanya Tamu Yang ada di situ Yang akan membuat dia Tidak bisa menjadi Tuhan di rumahnya sendiri Jadi ada banyak Potensi konflik Yang Yang bisa terjadi Apalagi Kalau banyak orang Kristen Seringkali bilang Gak boleh ya Harus Kalau udah menikah Tinggal Di rumah sendiri Jadi pertanyaan yang sering Dilemparkan pada saya Ini boleh apa enggak Pertanyaan bukan boleh apa Enggak sih Enggak Alkitab Walaupun Iya Walaupun betul Dikatakan seorang laki-laki Terus meninggalkan Ayahnya ibunya Atau perempuan harus meninggalkan Ayahnya dan ibunya Karena laki-laki di situ Bukan cuma cowok ya Men Manusia harus meninggalkan orang tua Bicara soal mereka perlu Mandiri Sebenarnya Untuk kemudian bisa Membangun rumah tangga Nah kalau Mereka harus tinggal di rumah orang tua Karena belum bisa mandiri Ya ada banyak faktor yang lain Yang sebenarnya Penyebabnya bukan rumah Tapi faktor yang lain Yang kemudian Jadi konflik Kemudian Pemicunya adalah Karena tinggal satu rumah Oke Jadi Why-nya itu yang harus jelas Dan yang harus ada Adalah kemandiriannya Karena menurut saya Bisa juga Dia tinggalnya terpisah Tapi gak mandiri Itu problem juga Betul Karena Banyak orang yang Banyak orang yang Misalnya contoh Banyak gereja bilang Oh enggak Kalau belum punya rumah Atau belum tinggal sendiri Gak boleh menikah Itu jadikan peraturan Isunya Isunya bukan Bukan tinggal terpisah Ada banyak orang tua Yang bilang Oh gitu ya Yaudah papa ada tanah Di sebelah Papa bikinkan rumah aja Di sebelah Nomor rumahnya beda sih Cuma pintu belakangnya Juga masih nempel Bolong Atau di seberang rumah Mau di seberang jalan Sebenarnya isunya Bisa tinggal terpisah Tapi kalau dia belum mandiri Keuangan belum mandiri Akhirnya tergantung Orang tua Emosional gak mandiri Dikit-dikit cari papa Dikit-dikit cari papa Belum lagi banyak orang Yang punya anak gak siap Terus tiba-tiba Dikit-dikit orang tuanya Yang disuruh ngurusin anak dia Jadi ada banyak sumber konflik Karena tidak mandiri Mandiri sama kedewasaan Itu tetangga sih Wow Oke Ini jawabannya jelas sekali Straight to the point Dan saya berharap menolong Kita lanjut lagi Karena masih banyak pertanyaan Yang lebih dalam Bagaimana dengan Long distance relationship Cinta jarak jauh Ini saya jawab ya Saya bukan ahli ya Pendek aja capek Apalagi jauh Silahkan ahlinya Kalau menurut saya Cintaku berat di ongkos Isunya sebenarnya bukan Bukan jaraknya Sebenarnya masalah di Orang-orang yang Yang punya masalah Dalam long distance relationship Itu sebenarnya Masalahnya ada di Kepercayaan Rasa percaya Dan kedekatan Nah Masalahnya adalah Rasa percaya Dan rasa dekat Itu gak dibangun Hanya karena kita Fisiknya dekat Jadi masalahnya adalah Percaya Jadi orang yang Oh gak mungkin Kalau long distance Sudah mendingan putusin aja Lupakan saja Menurut saya Ya ada betulnya Karena Kesulitan membangun Kedekatan Dan kesulitan Atau mempertahankan Saling percaya Tapi itu Sebenarnya masalah yang sama Dihadapi oleh Orang yang tinggal Satu kota Atau pacaran Satu kota Cuman mereka Mau ketemu Memang lebih sering Atau lebih gampang Secara fisik ya Sebagai mana Di part one kan Saya bilang sebenarnya Pacaran itu kan Tukar pikiran Tukar perasaan Tukar mimpi itu Lebih penting Daripada tukar air liur kan Atau Genggaman tangan Gandengan tangan Jadi Nah Kalau mau tukar pikiran Tukar perasaan Tukar mimpi Menurut saya Dengan kondisi sekarang ya Zaman sekarang Teknologi seperti ini Itu gak 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 Nah Cuman memang Waktu pertama kali Berpisah ini Rasa percaya Yang terbangun Itu seberapa Kuat Nah Kalau rasa percaya Itu belum terbangun Memang Dengan virtual Relationship Agak susah Untuk kontrol Makanya Ya Orangnya satu kota pun Yang sudah menikah Atau pacaran pun Seringkali rasa percaya Belum ada Akibatnya kontrolnya tinggi Dikit-dikit Mesti lapor Dikit-dikit Mesti dikontrol Atau IP HP-nya Dikopi Sehingga Live location Bisa di cek Dimana So itu rasa percaya Isunya bukan Menurut saya Bukan physical distance Tapi adalah Trust Sama Closeness Seberapa jauh kita Bisa bangun Rasa percaya itu Itu sih tantangannya Di pengalaman pasar jose Lebih banyak yang berhasil Atau gagal Selain prinsipnya Rasa percaya Dan kedekatan itu Trust Saya gak pernah Ngambil survei itu Tapi saya sendiri Dengan Hana Long distance ya Sempat waktu awal Kita baru janjian Kita jadian Dua hari Di hutan itu Oh Jadian dua hari Langsung pisah Pantus lagu cintanya Lion King Oh Kejam sekali Langsung pisah Hari Dimana kita bilang Oh kita mau serius ya Kita membawa dari Islanya dari Pertemanan biasa Ke persahabatan yang lebih jauh Jadi kita sebut waktu itu Dedicate Dedicate dating lah Atau Saya gak akan lagi mikirin Atau Coba kenalan orang lain Kita mau kenalan lebih jauh Nah itu langsung long distance Jadi membangun Kedekatan kita Waktu itu Sampai kemudian kita ketemu kembali Dan Kira-kira dua minggu Setelah kita ketemu kembali Langsung saya propose Berarti kedekatan saya Keyakinan saya dibangun Sehingga long distance sebenarnya Berapa lama itu? Dari sejak pertama kali Sampai saya propose Iya Sampai propose Itu Ya tiga bulan lah Oh tiga bulan Bisa Tiga bulan Ini covid-nya udah lebih dari Tiga bulan Tapi hebat mungkin Karena pastor Kuat ya Jadi guys Itu jawabannya tadi Kepercayaan Jangan emosi Long distance-nya Long distance-nya Lebih panjang Bukan Bukan pisahnya Tiga bulan Dari Sejak saya Jadian Sampai saya Propose itu Tiga bulan Tapi itu semua dijalankan Secara long distance Jadi bukan pacaran Jarak dekat loh Oh oke Jadi guys Ini ada Saya sedikit dapat hikmat Kalau kita Kurang kaya Ya duitnya gak gitu banyak Jangan terlalu lama Pacarannya Kayak pastor Jose itu pinter Dia udah tau tuh Gue kan Karena beauty lebih banyak Jadi tiga bulan Gue duluan Daripada keambil orang Oke cuma joke aja Kurang lucu Supaya gak ketahuan miskinnya ya Supaya gak ketahuan miskin Jadi langsung Lebih irit lagi pacaran cepat Dari pada lama-lama Ulang tahun Berapa kali Kirim bunga Berapa kali Apel Seminggu sekali Berapa kali Iya kan Oke lanjut Kalau tugas rumahnya Dikerjain sih Gak perlu lama ya Kalau gak tugas rumahnya Gak dikerjain Mau lapan tahun Juga gak diaminan Betul Aku tuh dulu cepet banget Cuma setahun Terus tiap kali ketemuan Bahas itu Makalah peranikah Terus Kan istriku tinggal di rumah kakaknya Di rumah kakaknya Ada ponakannya tiga-tiga Terus lampu neonnya putih gitu Di meja kerja Iparnya gitu Dia diseberang Aku diseberang gini Terus bahas peranikah Terus ponakan kita Calon ponakan Tiga cowok lari-lari gitu Udah Aman Gimana mau ciuman Lampu neon terang gitu Oke lanjut Itu pacarannya Itu pacarannya Itu pacarannya begitu Ya kayak begitu Setiap minggu Wow Rohani sekali Gitu ya Ya gitulah Ya makanya Tuhan Pakai saya dengan luar biasa Sadab Oke Amin Pacaran ideal tuh Berapa lama sih Ini keliatannya Pertanyaannya sederhana Tapi kayaknya perlu dijawab deh Gini nih Kalau saya lihat Orang bule Pada kawin muda Walaupun belum mapan Tadi I baca IG-nya si David Beckham Anaknya udah tunangan loh Ya kan masih muda banget tuh Saya lupa namanya Dulu masih kecil banget Waktu ketemu Terus Tapi kita di Indo kan diajarin Mau makan apa loh Jadi diajarin mapan dulu Baru nikah Mana tahan kak Begitu nanyanya Jadi kan pernah ada yang Diagram Jim Tedli bilang Biar orang gak jatuh Dalam dosa seks Sayangnya 1-3 tahun Nah Pasar Jose tuh Melewati batas norma 3 bulan dia udah langsung propose Tolong dijawab Pasar Jose Ya saya dari Sejak serius Membangun hubungan Sampai saya propose Itu 3 bulan lebih Sampai saya menikah Itu total 8 bulan setengah 9 bulan saya menikah Jadi dari jadian Dari jadian Sampai saya menikah itu 9 bulan Dan sebagian besar Menjalankan dengan Long distance Karena saya tinggal di Japan Hanya di Jakarta Jadi saya pulang Kira-kira 2 bulan Sebelum menikah Jadi 7 bulan Long distance 2 bulan di Jakarta Persiapan pernikahan Nah kembali pada Pertanyaan tadi Baiknya pacarnya Berapa lama ya Saya rasa Isunya bukan Berapa lama Dan Pernikahan umur berapa Kalau masih ingat Teman-teman saya gak tau Teman-teman masih ingat gak Di part 1 Waktu ini saya sempat bilang Bahwa Memang Di usia 23 Kita itu cenderung Mengambil keputusan Dengan otak emosional Di atas 26-27 Kita mulai mengambil Keputusan dengan otak Logical Jadi locus accumbens Kita ini Otak depan Otak nalar Kita udah mateng Jadi Jadi bukan Faktor Bukan faktor Usia berapa Yang paling ideal Atau sebenarnya Cuman Kalau kita bicara Soal fisik Memang Antara umur 23 Sampai 26-27 Di situ Itu keseimbangan Antara kita Masih berani Ambil risiko Pakai perasaan Dan mikir Kalau di bawah 23 Memang cenderung Kita ambil keputusan Tanpa mikir Nah itu ada Risiko tersendiri Di atas Umur 28-29 Baru mulai pacaran Kita terlalu banyak Mikir Sebelum Merasa Jadi Itu dilema Secara fisik Nah Jadi Isunya bukan Berapa lama pacarannya Dan umur berapa sih Nah Selain itu Kata mapan Di Indonesia itu kan Mapan itu Konotasinya ekonomi Gitu Mapan itu Punya mobil Punya rumah Bebas cicilan Nah Itu sebabnya Menyebabkan Di Indonesia Memang Terutama kita Di Jakarta Statistik Menunjukkan Usia pernikahan kita Tambah lama Tambah Tua Saya sendiri Saya sendiri Menikah Tanggal umur 31 Jadi Saya juga sendiri Berpikir ulang Cuman Kalau memberikan nasihat Pada teman-teman Ini yang sekarang Yang senang mendengarkan Ada 3 ribuan 3.500 Mendengarkan Menurut saya Isunya bukan Pacarannya berapa lama Oh Saya harus berapa bulan Bukan itu sih Dan harus umur sekian Bukan itu Fokusnya adalah Daripada cari Kemapanan ekonomi Menurut saya Kembali kepada Apa yang saya sampaikan Di Part 1 Dalam proses Menuju Pernikahan Dari perkenalan Kita lewatin 3 fase itu Pertemanan Persahabatan Dan berpacaran Di dalam 3 fase ini Menurut saya Kita harus tetapkan Sendiri kriteria Apa yang kita Mau Itu harus Contoh misalnya Tadi kita bicara Kemandirian Nah kemandirian Dites di mana Di pacaran Atau di Pertemanan Kita lihat Dia mandiri enggak Dia dewasa enggak Dia tanggung jawab enggak Dia setia enggak Maksudnya orangnya Pelin-pelin enggak Kalau dia bikin salah Dia ngeles Atau dia berani Pasang bandar Kalau dia janji Seperti apa Dia terhadap temannya Seperti apa Dalam kerja Dia setia apa Jujur apa enggak Banyak orang bilang Gimana saya nguci Justru dari hal-hal Yang sehari-hari Kalau dia Kalau dia bisa putusin Ada yang bilang Oh dia cinta saya Dia putusin pacarnya Kalau dia bisa putusin pacarnya Sebelum dia Islanya Jadi sama kamu Atau dia putusin Pacarnya Demi jadi sama kamu Kalau dia bisa Lakukan sama orang lain Apa yang menyebabkan Dia tidak akan Lakukan sama kamu So ada banyak hal Yang Termasuk kemarin Di part one Saya sempat Ditanya Lalu itu Saya lupa jawab Tentang tempat perkenalan Dimana perkenalan Nah Ada banyak kebiasaan Kebiasaan tertentu Itu melekat kepada Dimana kita kenalan Sama orang itu Gitu Nah Ada banyak orang Yang saya Counseling dalam pernikahan Mereka komplain Tentang kebiasaan suaminya Yang kemudian Saya telusuri Ya dia kenalan suaminya Waktu itu Kebiasanya Udah begitu Cuma dia bilang Iya tapi Saya harap Dia berubah Berharap sih boleh Tapi kan Pasti kan Siapa yang bisa Menjamin Kan dia memutuskan Tidak berubah Nah Kalau seandainya Kamu udah Kenalan dia Dan pada waktu Berkenalan itu Kebiasaan dia minum Contoh Dia minum Setelah menikah Dan dia Belum mau berubah Oh tapi dia udah Ke gereja Ke gereja itu Satu hal Tapi dia betul-betul Cinta Tuhan Lebih daripada Cinta kebiasaan Dia yang lain Itu yang akan Menunjukkan Seberapa jauh Dia rela Dan dia mau berubah Nah itu sebabnya Menurut saya Hal-hal seperti itu Yang harus dijadikan Yang tadi sebut sebagai Tugas rumah Jadi waktu pertemanan Persahabatan Kemudian waktu berpacaran Nah kalau nilai-nilai itu Ada Ya Seberapa itu Cepat itu ada Ya Ambil lah Keputusan Melangkah Karena gak mungkin Semua checklist kita Bisa Bisa kita penuhi Jadi dalam proses Pengujian itu Ada yang Non-negotiable Menurut saya Ada yang tolerable Ada yang bisa kita toleransi Oh hidungnya Gak semancung itu Matanya gak sebeloh itu Dompetnya gak setebal itu Misalnya gitu Buat saya Ada hal-hal yang tolerable Tapi ada hal-hal yang Non-negotiable Jadi seringkali pertanyaannya Wah Sepertinya standar saya Terlalu tinggi Saya turunkan standar Saya agak kurang setuju Dengan Dengan kompromi itu Kan turunkan standar Itu yang mana Kalau yang tolerable Ya gak apa-apa Dulu saya minta 185 Ya sekarang dapatnya 167 Ya gak apa-apa Bisa diakalin Kalau tolerable Tapi kalau Kalau Dibilang Dulu saya cari yang Tegas Atau tanggung jawab Sekarang yaudahlah Nah kalau itu Menurut saya Dia sedang Menyimpan Bom waktu Untuk kemudian Suatu hari Di kemudian hari Akan jadi Malakama Dan menjadi masalah Dalam pernikahan Itu sih Saya gak tau Apakah itu menjawab Peranyaan yang simpel tadi Thank you Pastor Joseph Sangat menjawab sekali Tadi kita sempat Like sedikit Apakah oke Signalnya sekarang Fine Jadi pasar Joseph Sembilan bulan Saya satu tahun Satu tahun Langsung Menikah Satu tahun Menikah Jadi Sekali lagi tergantung Dengan PR yang dikerjakan Selama pacaran itu Misalnya contoh Kita lihat Kedewasaannya Dan nilai-nilai Yang lain Ada yang tolerable Ada yang negosiable Dan ada yang Non-negotiable Langsung aja Prinsip tunangan itu Dasarnya apa sih Apakah perlu Kalau saya sih Dulu gak ada ya Jadi langsung Begitu udah oke Jalan Planning menikah Terus minta Habis minta Udah langsung planning Langsung menikah gitu Gak tau Pastor Joseph gimana Orang German Saya juga gak pake tunangan sih Saya gak tau Kebiasaan tunangan Pendapat saya loh ya Pendapat saya tunangan itu Zaman dulu ya Kalau orang tua Orang tua sama orang tua Dan saya masih ingat Mungkin zaman saya Mau keluar negeri Zaman itu masih ada Yang pacaran-pacaran Kemudian orang tuanya Bilang udah diikat dulu Tapi banyak juga Yang tunangan Kemudian batal juga Buat saya Gak relevan ya Untuk zaman sekarang Menurut saya Buat saya Tunangan itu gak Gak relevan Karena itu pengikatan Kecuali 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 Kalau memang Udah betul-betul Yang mau menikah ini Sendiri Udah firm Dan cuman karena Belum bisa melangsungkan Pernikahan Kemudian Karena satu dan lain hal Mungkin harus ditunda Kemudian mau dilakukan Tapi buat saya Gak ada Gak ada Dampak Relevansinya Di zaman sekarang Menurut saya Gitu ya Jadi sesimpel Sederhana mungkin ya Gak usah diikat-ikat Kan yang penting Kita udah kenal Dia kan Emangnya sapi Diikat Oke Lanjut Nah Kalau beda latar belakang Gimana Karena orang tua saya Sewanti-wanti inget ya Kamu suku ini Harus sama suku ini Gitu Jadi tuh Saya tuh jatuh cintanya Sama suku lain Kak Kalau beda suku Gimana Misalnya contoh A dan non-A Terus sama bule Sedangkan kan kita pak le Gitu Saya punya cerita Teman saya Satu saat orang Jawa Dapet kawin Orang bule Dia kan Kalau sarapan Sukanya nasi goreng Masak pakai terasi Si suaminya kan Yang konflaks Pakai susu Gitu kan Waktu goreng Bau kan Jadi pakai dus konflaks Yang tinggi Kalau sarapan Itu pakai dinding Terus dia bilang ini Tiap hari Makan makanan kuda Kurang aja Si bule itu bilang Makanan kuda katanya Jadi dia pengennya Misalnya makan di pinggir jalan Yang kerang Kepiting si bule itu Dulu Zaman dulu Pengennya di planet Hollywood Makan burger Nah ini cuma Pengalaman aja Gimana menurut Pastor Jose Beda latar belakang Bukan Saya tadi pikir Beda latar belakang itu Kayak sama Konghu Hokkien Sama Tio Tio Oh Enggak Eh Pastor Jose Ngomong Hokkien dong dikit Ngomong Hokkien dong dikit Kenapa Ngomong Hokkien dikit Enggak Ini banyak yang Gak ngerti juga Oh gitu Oke oke Silahkan Kalau beda suku Menurut saya memang Perbedaan budaya Yang harus Dijembatani Saya pernah Saya masih ingat dulu Pernah membantu Satu teman Menurut saya Perbedaan itu Yang harus dijembatani Dan perbedaan itu Yang harus bisa dimengerti Saya masih ingat Waktu kita JVCC baru mulai Itu ada satu Teman Dia orang Batak Dan dia Naksir sama Salah satu Teman gereja Yang orang Chinese Nah Saya masih ingat Betul Yang teman ini Seniman Dia itu Musisi Dia itu Suka kerja musik Itu Penghasilannya besar Dan dia datang Lekas keluarga Oh si itu Si itu Pasir 2 C Bukan Mungkin 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 Dan dia Dia datang Lekas keluarga Yang sebenarnya Sangat kaya Keluarga yang sangat kaya Sangat berada Dia sendiri Sekolah di Amerika Dan dia itu Seorang musisi Dan seorang Pembuat musik Yang sangat luar biasa Nah penghasilannya Dia tinggi zaman itu Dia itu Salah satu Salah satu Menurut saya Yang penghasilan musik Di tahun 2000 Awal ya Itu Itu saja Satu lagu Dia itu bisa dapat Gatau 10 juta Satu lagu Satu album itu Ratusan juta Nah dia kerjanya malah Musisi Inspirasi Selalu kerjanya malah Nah dia Berpacaran Atau dia naksir Sama anak cewek Yang Keluarganya Katakanlah Saya gak mau sebut bisnisnya Juga orang berada Sangat berada Cuman Bisnisnya dagang Toko lah Katakanlah Anaknya ini harus jaga Showroom Toko gitu Oke Jadi Temen ini Suka pacarin dia Siang-siang Karena anaknya di showroom Jadi karena anaknya juga Bos punya Punya showroom Jadi suka pergi Nonton siang Dan lain sebagainya Karena Karena nganggur kan Ada satu bos Satu kerja Musik Nah terus kemudian Mulai Tensi mulai datang Pada waktu orang tua Daripada calon Atau Dari wanita ini Keluarganya Pertama Enggak mau terima Calon menantunya Pribumi Kedua Menurut dia Menurut mereka Ya Enggak sepadan lah Dari segi Dari segi Keuangan Kemudian belum lagi Penampilan Nah Terus saya lihat Memang temen yang Seniman ini Dia karena Enggak perlu ngantor Jadi kalau siang Dia pakai Senaknya Soalnya pendek Sendal jepit Dan lain sebagainya Namanya juga seniman Punya duit Dia bukan Tanggung-tanggung Soal Materi keluarga juga Nah Masalahnya adalah Waktu dia Kemudian mereka Dilarang Bahkan untuk ketemu Dia dilarang Mereka kemudian Konflikasi Saya bilang gini Saya gak mungkin Bisa lakukan apa-apa Kecuali Saya mengajarkan Mereka harus Ngorbat orang tua dulu Karena orang tua Tidak mungkin Tidak menginginkan Yang terbaik bagi anaknya Nah Kalian tidak bisa mengerti Tapi saya bisa mengerti Kenapa orang tua Melakukan ini Melarang Saya jelaskan Coba Saya bilang Coba bayangkan Saya bilang Kalau saya orang tuanya Kamu ini Gak kerja Pagi sampai sore Ngajakin anak saya Yang saya suruh kerja Gak kerja Terus Cendalan jepit Celana pendek Baju gak jelas Belum lagi Ada stigma Dia terhadap kamu Sebagai Orang peribumi Dan lain sebagainya Saya bilang Nah sekarang Kalau memang kamu Tidak seperti itu Pertanyaannya Bagaimana kamu Membuktikan Kalau kamu Tidak seperti itu Nah begitu Dibuka pikirannya Mereka baru Mulai bisa mengerti Nah Jadi ya Kalau tadi Bicara soal Perbedaan suku Pertanyaannya Mampukah kita Menerjemahkan Perbedaan yang ada Nah ini Nah ini masih Bicara soal Kepada orang tua Masih bicara Kepada orang tua Belum Saya dari sebagian tadi Bisakah kita Menterjemahkan Perbedaan itu Oke next Terus Itu masih dengan orang tua Yang gak setuju Nah ini Belum lagi Perbedaan antara Mereka Ini kan mereka Berdua Merasa sama Merasa sama Tapi kan Jangankan yang beda suku Yang satu suku Satu bahasa pun Bisa cerai Itu saja masih banyak Perbedaan Karena dua individu Kan perbedaan Nah sekarang Tadi Sekarang Dua individu Harus menjadi satu Nah ini dua keluarga Yang harus menjadi satu Ini dua keluarga Kan beda Iya betul Nah kalau ini dua individu Tadi kalau kita kembali Pada framework sebelumnya Tidak mandiri Dan tidak bisa Memisahkan keluarga Mereka Masih-masih Ikut campur Dalam rumah tangga mereka Ya runya Mereka sendiri aja Mereka sendiri aja Punya perbedaan Ini bukan Bicara suku nih Individu yang dua Individu laki Perempuan Yang berbeda Belum lagi Kebiasaan Suku Ditambah lagi Kalau mereka tidak mandiri Dan keluarganya Ikut campur Ya ada banyak Selesai itu Hal-hal yang Tadi saya bilang Bukan Mereka Bisa Bisa Asal Dua ini bisa saling Menerima perbedaan Dan bisa menjembatani Perbedaan Dan kemudian Mandiri Bisa menerima Dan menjembatani Perbedaan Iya Good Oke Very clear Jadi bisa menerima Perbedaan itu Menyesuaikannya Saya dengan Hana Saja Karena mungkin Tadi Pak Siwan bilang Latar belakang Bisa berbahasa Hokkien Hana orang Jakarta Asli Sama-sama Keturunan Keturunan Saja Bisa punya Beberapa Perbedaan Betul Yang signifikan Apalagi Kalau Ada perbedaan Suku Bukan berarti Tidak bisa Dan secara Alkitabiah Tuhan menciptakan Semua suku Sama Cuman Perbedaan itu Harus bisa Dimengerti Harus bisa Diterima Dan harus bisa Dijembatani Wow Thank you so much Pastor Joseph Yang berikutnya Kan Kalau kita Nunggu menikah Lama Pacaran Dan Kemarin Di partuan Kita diajarin Harus hidup kudus Dengan pasangan Apakah kita Bisa Onani Atau Masurbasi Dan tidak Mengganggu Pasangan kita Pokoknya Tetap dijaga Kudus Sampai Pernikahan Dan Kalau yang Laki itu Kalau kita Mimpi bahasa Itu gimana Apakah oke Itu dari Tuhan Secara natural Supaya kita Itu bisa Tersalurkan Atau gimana Pasar Joseph Tapi pasangan Kita aman Ini pertanyaan Dari laki-laki Menurut saya Karena Pergumulan ini Ini pertanyaan laki-laki Kalau pertanyaan ini Musli Menurut saya Presentasinya Dari segi statistik Laki-laki Lebih banyak Bergumul dari sisi ini Dibandingkan Emang Emang Gak pernah Dari yang Perempuan Duluan Tapi aku sih Gak pernah Tahu Karena aku Gak pernah Jadi perempuan Kalau aku Lihat Misalnya Di film-film Di mana Kadang perempuannya Ngajak Pasar Joseph Kenapa Ini rasanya Langsung Diklaim Pasti laki-laki Bukan Yang bertanya Ini dari Segi Pertanyaannya Ini pertanyaan Versi Laki-laki Tapi bukan Berarti Wanita Tidak Bertanggung jawab Seperti Di part Cerita Justru Wanita Yang juga Ikut Bertanggung jawab Karena Wanita Secara Seksual Terpicunya Lebih lama Dibandingkan Laki-laki Terangsangnya Lebih lama Dibandingkan Laki-laki Akibatnya Buat wanita Kadang-kadang Mereka tidak Menyandari Kalau mereka Secara fisik Mungkin Belum Merasa Apa-apa Misalnya Kalau dekat Ini masih Tidak apa-apa Dia tidak Merasa Apa-apa Dia tidak Menyandari Kalau laki-lakinya Sudah apa-apa Karena Secara fisik Wanita Memang Untuk Terangsangnya Lebih lambat Dibandingkan Pria Pria Lebih cepat Terangsangnya Itu yang wanita Seringkali tidak Sadari Bukan Bagi wanita Tidak bertanggung jawab Bukan Bagi wanita Tidak punya Napsu Seksual Yang Yang juga Perlu dikendalikan Kalau Kalau dibicarakan Ini Gimana ya Jawabannya Tentunya Menjaga Kekudusan Menjaga pasangan Kita itu Penting Tapi Cara Jalan keluar Daripada Apa yang Tadi ditanyakan Itu juga Penting Nah Saya straight to the point Menurut saya Masturbasi itu Bukan tidak ada Side effect Masturbasi itu Bukan tidak ada Side effect Maksudnya Begini Alkitab tidak pernah Melarang Kita itu Menyentuh Bagian tubuh kita Yang mana pun juga Ini saya ngomong Sebagai laki-laki Jadi Kalau mandi Kalau mandi Masa pakai Gain Nyuci Jadi Ada yang Bertanya Emang boleh Masturbasi Gak ada Gak ada Kalau saya Berkata Pakai Cara yang Lama Untuk Bicarakan Soal Masturbasi Buat saya Saya agak Maksa Memakai Ayat-ayat Perjanjian lama Makanya Kata Onani Itu kan Datang dari situ Ada nama Orang yang Bernama Onan Di situ Jadi Kalau saya Menjelaskan Itu pada Anak saya Saya cenderung Memakai Pendekatan Yang agak Sedikit Berbeda Daripada Dikatakan Tidak Boleh Karena Alkitab Tidak Bila Janganlah Tentu Bagian Tubuh Tertentu Lebih Lama Dari Bapa Lama Tidak Larang Seperti Itu Yang Ada Alkitab Larang Adalah Kalau Di pikiran Kita Membayangkan Sesuatu Yang tidak Seharusnya Ada Di situ Makanya Di panwan Saya sempat Bicara Soal Keperawanan Itu Ada Di sini Cuman Memang Dalam Dunia Kehidupan Kita Yang Modern Susah Untuk Kita Membersihkan Diri Dari Pornografi Karena Kalau Kita Tidak Bersih Dari Pornografi Makanya Di sini Justru Yang Jadi Masalah Bukan Bagian Kita Menyentuh Bagian Tubuh Kita Itu Yang Pertama Dulu Karena Tidak Kalau Saya Ngomong Pada Laki-laki Tidak Mungkin Seorang Laki-laki Menyentuh Bagian Tubuhnya Dalam Hal Ini Alat Kelaminnya Sambil Dia Menyentuhnya Tidak Membayangkan Sesuatu Yang Pernah Di Pikirannya Nah Efek Sampingannya Adalah Apa Yang Ada Di Pikirannya Jadi Saya Kalo Kasih Contoh Saya Suka Pake Contoh Ini Bayangkan Seandainya Saya Seseorang Katakanlah Laki-laki Ini Belum Melakukan Hubungan Seksual Belum Pernah Melakukan Hubungan Seksual Dia Seorang Perjaka Secara Fisik Secara Fisik Tapi Dia Sudah Pernah Nonton Pornografi Dan Sudah Ada Rekaman Pornografi Dan Dia Berkata Daripada Saya Menyentuh Pasangan Saya Mendingan Saya Onani Saja Atau Saya Masturbasi Saja Demi Menjaga Kekudusan I Still Respect Him Dan Saya Tetap Menghargai Dia Karena Dia Menghormati Anak Orang Sekarang Kita Bahas Dari Segi Masturbasi Nah Kalo Dia Melakukan Itu Bukan Gak Ada Efek Tampingan Maka Ini Perlu Dipertimbangkan Kalau teman-teman Laki-laki Mendengarkan Disini Guys Yang laki-laki Tolong nih Diperhatikan Ini Penting Nanti Jalan keluarnya Gimana ya Nanti Mungkin Bisa Dibicarakan Lagi Nah Kalo Seandainya Saya Katakanlah Seorang Yang Belum Melakukan Rubah Seksual Saya Kalo Pake Analogi Makan Saya Belum Pernah Makan Misalnya Jenis Makanan Katakanlah Wagyu Steak Krim Sembilan Atau Berapa Yang Terenak Nah Selama Ini Saya Cuma Nonton Video Orang Makan Katakanlah Wagyu Jepang Pake Batu Dan Dia Bakar Terus Ada Orang Jepang Makan Dan Berkata Oishi Dan Ini Melts In Your Mouth Dia Yang Menonton Belum Pernah Memakannya Hanya Membayangkan Rasanya Sambil Dia Nonton Video Makan Wagyu Itu Dia Membayangkan Rasanya Dan Sambil Dia Melakukannya Dia Gigit Senggal Nah Itu Ibaratnya Seperti Orang Yang Sedang Menyaksikan Pornografi Atau Memutar Ulang Pornografi Di pikirannya Sambil Dia Melakukan Masturbasi Nah Kalau Itu Berkelanjutan Otaknya Merekam Sebuah Realita Yang Palsu Seolah Asli Nah Suatu hari Tiba Saatnya Dimana Dia Makan Wagyu Yang Asli Otaknya Mau Nggak Mau Akan Membandingkan Imajinasi Dia Rekaman Dia Sebelumnya Dengan Realita Nah Dalam Pernikahan Saya Sering Ketemu Laki-laki Yang Berkata Kenapa Masturbasi Sepertinya Lebih Nikrat Daripada Hubungan Seksual Sesungguhnya Itu Efek Sampingannya Karena Kalau Swallow Lebih Enak Dari Wagyu Sesungguhnya Karena Realita Palsu Kerekam Bertahun Tahun Jadi Isunya Adalah Disininya Rekaman Jadi Kalau Memang Bisa Teman-teman Saya Tau Sekarang Ini Mau Menolak Susah Tapi Kalau Anda Bisa Bersihkan Pikinanmu Dari Pernografi Secara Fisisi Seorang Laki-laki Yang Sudah Mengalami Pubertas Dan Dewasa Tetap Harus Bergumul Dengan Hormon Dan Bergumul Dengan Produksi Sperma Yang Berlebihan Yang Mena Akan Juga Dikeluarkan Oleh Tubuhnya Nah Kalau Itu Yang Terjadi Tidak Ada Efek Sampingan Yang Terseks Ya Apa Yang Dia Bisa Lakukan Karena Kan Tidak Ada Efek Sampingan Juga Tadi Secara Secara Pikiran Terhadap Tubuhnya Dia Sehingga Nanti Dalam Hubungan Pernikahan Pun Dia Tidak Akan Bergumul Membandingkan Sandal Swallow Dengan Wagyu Dia Tidak Akan Membandingkan Sensasi Daripada Masturbasi Dengan Hubungan Seksual Yang Seharusnya Sensational Dalam Sebuah Pernikahan Demikian Juga Dengan Seorang Wanita Nah Kalau Wanita Juga Punya Punya Pergumulan Yang Sama Nanti Akibatnya Takutnya Ekspektasi Dengan Realita Tidak Ketemu Nah Itulah Namanya Kekecewaan Nah Banyak Pernikahan Yang Dalam Hubungan Seksual Mereka Mengalami Kekecewaan Sangat Besar Karena Masalah Yang Dihadapi Disitu Oke Pastor Jose Saya Tangan Sedikit Selain Ini Menolong Sekali Mungkin Kita Bisa Juga Dengan Aktivitas Yang Positif Waktu Saya Juga Dengan Istri Kan Pas Udah Ngomong Aku Suka Sama Kamu Dia Belang Aku Suka Sama Kamu Saya Belang Nanti Sampai Kita Kawin Kita Nggak Seks Nggak Ciuman Terus Dia Jawab Saya Gini Siapa Mau Dicium Sama Kamu Gitu Salah Juga Jadi Akhirnya Saya Lebih Prefer Toh Kan Saya Udah Nggak Matin Dia Kan Pergi Dalam Grup Kedewasanya Gimana Kita Lebih Banyak Pergi Dalam Grup And It Helps Ya Kecuali Waktu Persiapan Pernikahan Apa Gitu Jadi Menurut Saya Aktivitas Yang Positif Sangat Menolong Sekali Kita Lari Dari Dosa Seksual Dan Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Palan Banyak Sekali Saya Tambahin Satu Kalimat Saya Tambahin Satu Kalimat Disitu Boleh 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 Sensasi Bisa Menikmati Segala Sesuatu Untuk Pertama Kalinya Melakukan Pertama Kali Dan Tidak Tercemar Oleh Rasa Bersalah Itu Menurut Saya Sesuatu Yang Sebenarnya Sangat Amat Berharga Dan Mahal Dijaman Sekarang Dan Itu Semua Ada Di Tangan Kita Masing-masing Untuk Bisa Menikmatinya The Sensational Experience Of The First Time Tanpa Tercemar Oleh Rasa Bersalah Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Diambil Dari Tangan Siap Apapun Juga Kecuali Kita Sendiri Yang Mengorbankan Tapi Aku Bener-bener Komit Itu Pasar Jose Gak Tahu Aku Dibilang Kolot Atau Gimana Aku Cium Istriku Enak Banget Terus Itu Seks Kita Juga Pertama Jadi Memang Bener Bener Wagyu Oke Langsung Aja Maksudnya Kita Hidupi Itu Dan Kita Menikmati Wagyu Itu Oke Jadi Gini Ini Kayaknya Penting Saya Selipkan Terakhir Sekali Walaupun Waktu Kita Tinggal Dua Menit Kita Kan Udah Pacaran Pasar Jose Kita Ngikuti Night Chat Kita Dengar Berulang Ulang Banyak Yang Salah Kita Salah Milih Sekarang Rasanya Pengen Putus Cuma Kayaknya Takut Melukai Pasangan Gimana Ya Apa Putus Aja Lebih Baik Sakit Tapi Kita Ntar Dia Pas Putus Eh Gue Putus Soalnya Pasar Jose Juga Oke Nah Ini Bahaya Jadi Kita Mesti Hati Hati Sekali Jawabnya Di Dua Menit Terakhir Pasar Jose Jadi Dia Ceritanya Daripada Salah Nih Gue Mau Putus Nih Gitu Kalau Betul Dia Menyadari Ada Banyak Kesalahan Ya Lebih Baik Melukai Sekarang Daripada Membunuh Di Kemudian Hari Gitu Ya Lebih Baik Saya Ikut Disalahkan Sebab Menyebab Dia Putus Tapi Nama Kita Disebut Uang Apa Ya Kita Relah Ya Kalau Memang Demi Untuk Dia Kemudian Bersyukur Kalau Dia Mengambil Keputusan Yang Baik Daripada Nanti 5 tahun 10 tahun Kemudian Kemudian Dia Nyesel Dan Masalah Yang Harus Dia Hadapi Lebih Besar Jadi Ya Karena Waktu Yang Berjalan Menuju Tempat Yang Salah Tidak Akan Pernah Menguntungkan Wah Itu Bagus Sekali Itu Jadi Lebih Baik Sakit Sekarang Lebih Baik Sakit Sekarang Daripada Kamu Nanti Salah Jalan Jadi Mahal Gitu Ya Dia Tahu Ada Banyak Yang Salah Hanya Karena Tega Kasian Dan Takut Melukai Nah Kalau Sekarang Tidak Mau Dilukai Seberapapun Besar Lukanya Sekarang Di Kemudian Hari Lukanya Lebih Besar Waktu Tidak Memperkecil Luka Pasar Jose Sorry Ya Saya Empat Menit Terakhir Selalu Pakai Kacamata Jadi Guys Dengar Baik-baik Untuk Pertanyaan Itu Lebih Baik Itu Pasar Set Dengan Pasar Jose Diusulkan Untuk Lebih Baik Kita Putus Yang Jadi Yang Kamu Ketemu Yang Lebih Baik Aku Ketemu Yang Lebih Baik Dan Pernikian Kita Happy Mungkin Ada Motivasi Ada Sisi Positifnya Sedikit Gitu Keliatannya Kalau Diteruskan Ini Kita Akan Masing-masing Membayar Harga Yang Mahal Sorry Gak Miring Kira-kira Begitu Pasar Jose Oke Pasar Jose Musiknya Elva Sesorial Marum Atau Gimana Itu Bener Gak Isunya Habis Merasa Malu Di Part One Gak Bisa Nyanyi Sama Sekali Oh Gitu Ya Ini Kita Akhirnya Dengan Doa Mudah Beran Waktunya Keburu Tadinya Saya Mau Nyanyi Lagu Ad Siren Atau Maroon Five Cuma Takut Pasar Jose Gak Bisa Ngikutin Saya Adjust Umurnya Lagu Crisier Gini Hati Yang Berbunga Pada Pandangan Pertama Oh Tuhan Tolonglah Aku Cinta Aku Cinta Dia Oke Bagian Kedua Pasar Jose Ini Dimulai Hot Semuanya Ready Habis Ini Pasar Jose Modo Ready Hati Yang Berbunga Pada Pandangan Pertama Oh Tuhan Tolonglah Aku Cinta Aku Cinta Dia Ini Bisa langsung Masuk Worship Aku Berserah Yang Joghlo Yang Single Semuanya Nyi Aku Berserah Pasar Juan Pasar Jose Terbatas Ada Ada Yesus Ada Yesus Juru Selamat Aku Beras Serat Pasar Jose Tolong Pray Untuk Kita Semua Yang Single Supaya Semuanya Dapat Yang Terbaik Dari Tuhan Mari Kita Berdoa Tuhan Aku Ucapkan Anugerah Dan Berkat Buat Semuanya Yang Mendengarkan Malam Hari Beri Mereka Kemampuan Hikmat Dan Keberanian Untuk Mengambil Keputusan Yang Harus Mereka Ambil Berikan Mereka Tuntunan Dan Hikmat Penyertaan Tuhan Yang Tidak Pernah Pernah Terbatas Menolong Mereka Jadikan Mimpi Mereka Menjadi Kenyata Aku Lepaskan Berkat Dan Buka Tingkap Langit Atas Mereka Di Dalam Nama Yesus Amin Amin Hati Yang Berdua Yang 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 Pada Pandangan Pertama Pasar Jose Pertama Oh Tuhan Tolonglah Aku Cinta Aku Cinta Aku Cinta Dia Pasar Jose Thank you So Much Untuk Malam Ini Gak Bisa Bahas Tuntas Semuanya Tapi Thank you So Much Sudah Menolong Sekian Ribu Orang Mendapatkan Nilai Kebenaran Dan Sampai Ketemu Di Kesempatan Berikutnya Tadi Waktu Bahas Masturbasi Onani Pasar Jose Seperti Belang Ya Itu Nanti Kelas Khusus Oke Juga Sebetulnya Karena Kita Jadi Pria Susah Loh Itu Kalau Udah Jam 5 Pagi Saya Gak Tau Ya Kalau Di Selatannya Itu Bendera Bisa Berkibar Sendiri Ini Udah Tambah Dalam Lagi Jadi Kalau Memang Kita Belum Dikasih Jodoh Kawinnya Nanti Kenapa Selalu Begitu Setiap Pagi Begitu Jadi Udah Gak Dijawab Ini Cuma Pembukaan Buat Kapan Kapan Nanti Hanya Cowok Yang Ngerti Hanya Cowok Yang Ngerti Karena Kita Belum Pernah Jadi Cewek Kan Salam Hormat Untuk Pastor Hana Dan Juga Untuk Hari Nathan Berulang Tahun Ya Nathan Carrol Ulang Tahun Hari Selamat 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 Salam Juga Untuk Joanne Sarang Ngeo Coba Pasar Jose Sarang Ngeo Selamat 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 Selamat